Facebook serta Instagram menuntut empat perusahaan dan juga tiga orang lain yang berbasis di China ke pengadilan federal di San Francisco. Tuntutan ini dilakukan atas dugaan penjualan akun, like, dan follower palsu melalui platformnya. Empat perusahaan asal China ini adalah Nanshufeishu, Nanshufei, dan Home Network yang berbasis di Longyan dan Shenzhen. Perusahaan ini adalah produsen elektronik dan perangkat keras serta layanan online. Berdasarkan penelusuran Facebook, perusahaan-perusahaan ini menjual akun palsu selama dua tahun terakhir. Bahkan Facebook juga menemukan akun palsu yang dijual melalui Amazon, Apple, Google, LinkedIn, dan Twitter. Facebook menyatakan akun palsu dapat digunakan untuk tujuan jahat berupa kampanye, spam, phishing, dan juga penipuan lainnya. Facebook melakukan tuntutan ini demi melawan eksploitasi komersial jaringan sosialnya. Dengan melakukan tuntutan ini, Facebook berharap aktivitas penipuan tidak dapat ditolerir.